Selamat datang Bapak Haji Andi Iwan Aras di Batu Putih di rumah kediamang Bapak Haji Soekarman dengan damping oleh Bapak Wakil Bupati Baru, Bapak Aska Makti Kunjungan kerja Andi Iwan Darmawan Aras CMSI ke Desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Tengah tanggal 7 Januari tahun 2024 berlansung aman tertib dan lancar. Para peserta yang hadir terdiri dari fungsionaris Partai Gerindra, beserta anggota DPRD Partai Gerindra dan para calon legislatif Gerindra Kabupaten Baru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang diperkirakan mencapai seribu orang yang hadir. Selebesmagazine.com H. Andi Iwan Darmawan Aras CMSI bersama rombongan didampingi Ketua DPC Gerindra Kabupaten Baru Aska MAPESH yang juga merupakan Wakil Bupati Baru, Andi Salahuddin Rum, dan disambut Tuan Rumah H. Saleba yang juga merupakan tokoh masyarakat Desa Batu Putih. Dalam resesnya kali ini Andi Iwan Darmawan Aras CMSI mengatakan nilai-nilai luhur itu adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Dan Bineka Tunggal Ika. Penyebutan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Ayah Sapaan Akrab Andi Iwan Aras menjelaskan tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Melainkan setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara. Kemudian Ahliya mengatakan bahwa pengamalan nilai-nilai empat pilar diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Di samping itu Andi Iwan Darmawan Aras se-MSI berharap untuk bersama-sama menjaga kerukunan antar sesama warga dan umat beragama dan sehingga tercapai tingkat kondusivitas yang baik, kunci anggota DPR. Rih 2 periode ini. Demikian Anies Andriadi, Kepala Biro Selebes Magazine Kabupaten baru melaporkan. Pertama menginginkan saya penuh keperlambatan Kani-Habir dan juga tadi waktu di Tanah Peri aja. Perkenalkan diri, saat ini saya adalah ketua dari Partai Geritra di Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau Pak Haji Yaskamakpe, ketua di Kabupaten Baru, kalau ketuanya Geritra di pusat siapa? Ada yang tahu? Siapa? Bapak-Bapak Rambu Subianto. Bapak-Ibu Subianto yang juga sekaligus calon presiden dari Partai Geritra berpasangan dengan Mas Gipran Raka Diri Raka dari sebagai wakil presiden. Bapak-Ibu sekalian, selain itu, saat ini saya sudah menjadi anggota DPR RI Sudandol Periode. Dan insya Allah, kalau nanti terpilih kembali, akan masuk ke periode ketiga dan masa jabatan untuk periode kedua ini sampai tanggal 30 September 2024. Kalau bulan Februari nanti, insya Allah, pada ini mana, tak tolong pengennya, tak tolong pengennya, tak tolong pengennya, insya Allah akan saya lanjutkan di periode ketiga dan dilantik pada 1 Oktober 2024. Bapak-Ibu, bisa? Saya minta dukungan ke semua. Bapak-Ibu sekalian, pada prinsipnya, kita harapkan bahwa kabupaten, kabupaten baru ini nanti bisa mengembangkan suara yang maksimal buat para kado-kado Pate Geritra dan juga tentunya untuk DPR Provinsi maupun DPR RRN-nya. yang terpenting bagi kami adalah untuk presidennya. Yaitu siapa tadi, Lu? Lu! Lu! Niga? Lu! Lu! Di sini juga kita, kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara, kita berbicara. Kemudian, atau juga, sekaligus, sosialisasi 4 bila, agenda reses ini, bagi setiap pangkota DPR RR, wajib dilaksanakan 5 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, kami harus berkantor di daerah pemilihan. Berkantor di daerah pemilihan. Kalau daerah pemilihan saya, ada 9 kabupaten kota, yaitu mulai dari Kabupaten Maros, Bangkep, Baru, Parepare, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan Belumkuban. Jadi, ada 9 kabupaten, salah satunya adalah di Kabupaten Baru. Tugas dalam 5 kali setahun ini ditunjukkan untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita, apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat kita, apa yang menjadi keluhan-keluhan, terutama di Kabupaten Baru atau di daerah Sopeng, Wajib. Anggota DPR RR tadi, dan kedua DPR RR tadi, dan kedua DPR Gerindra Kabupaten Baru, usahlah kita akan mencoba untuk melaksanakan umat tersebut. Semoga beliau dapat duduk kembali, agar dapat menjalankan tugasnya di mana sekarang ini sudah terlaksana. Lanjut daripada itu, secara geografis di daerah Batu Putih ini, khususnya Kabupaten Baru pada umumnya, itu panjang pantainya sepanjang 78 meter per kilometer. Itu artinya bahwa masyarakat melayan, rata-rata masyarakat melayan di sini. Yang kedua adalah masyarakat pesanian. Kalau Anda dapat membantu atau memfasilitasi dari melayan dan petani, syukur Alhamdulillah dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Lanjut daripada itu, ada tadi di sini masalah bedah rumah. Itu sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat. Bukan saja yang kena bedah rumah, tapi keluarganya pun itu bersyukur. Atas adanya bantuan tersebut, sekalipun keluarganya tidak, keluarganya yang lain tidak kena, tapi sudah ada dalam rumpu keluarganya yang sudah kena, itu sudah sangat bersyukur. Oleh ini, harapan kami sama dengan harapan Bapak. Kalau Bapak ingin memenangkan gerindra, kami juga ingin berharap bahwa tambah-tambah lah bedah rumahnya. Bagaimana? Hidupkan ingin dalam. Cukup sekian, berdua. Selamat selamat, selamat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ketua YPCC Partai Gwimra Kabupaten Baru, yang sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Baru, Bapak Asramapet, yang saya hormati, yang saya banggakan, di Bapak YPCC Partai Gwimra Kabupaten Baru, dan di sini juga ada beberapa caleg diantaranya, dan tutupnya pengurus. terima kasih.